Masih bersama saya Farah Pumtasi seputar Bandung Rema Lampemisah harga telur ayam dan daging ayam di pasar tradisional Kabupaten Cianjur naik hingga 50% Jumat pagi Kenaikan diakibatkan kurangnya pasokan dari distributor Selain itu kenaikan juga diakibatkan naiknya harga pakan ayam di tingkat pengusaha ternak Sudah seminggu omset sejumlah pedagang telur dan daging ayam di pasar tradisional di Kabupaten Cianjur turun akibat mahalnya harga telur dan daging ayam Hal ini diakibatkan kurangnya pasokan dan naiknya harga pakan ayam di tingkat peternak karena melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Tingginya harga telur ini membuat para konsumen mengeluh karena harus mengurangi belanja Hingga Jumat pagi harga telur mencapai Rp29.000 dari sebelumnya Rp20.000 per kilogram Sedangkan harga daging ayam mencapai Rp42.000 dari sebelumnya Rp32.000 per kilogram Rp29.000 Sejak kapan? Sejak seminggu ke belakang Itu naiknya hampir berapa tuh? Dari berapa? Dari kemarin penjualan Rp22.000 sekarang nyampe Rp29.000 Normalnya Rp22.000, Rp21.000 normal harga normal sekarang nyampe Rp29.000 Itu kenapa sih? Dampaknya kalau alasan kandang gak ada barang Susah barang Rp22.000 per kilo Harga sekarang Normalnya berapa? Harga normalnya biasanya tuh Rp32.000 sama Rp34.000 Harga di Cianjur tuh harga standar Kalau sekarang Rp42.000 terlalu maha buat Cianjur Ini dari barang ini belum ada penuh? Ada cuman setengah bulan Dari setengah bulan itu sekarang naik lagi sampai Rp42.000 per kilo Dari setengah bulan Para pedagang berharap pemerintah cepat bertindak Agar harga telur serta daging ayam normal kembali Eris Tiawan, Bandung TV